Intro Ketemu lagi dengan saya di cerita drama konflik peluh intrik Di istana Chosun yang geli ini melesat agar jauh ke depan melampaui masa Raja Sejong Simak dengan tenang agar kalian tidak terlewat satu momen pun apa yang terjadi dalam tragedi ini Sejak Raja Agung Sejong turun tahta, pemerintahan Chosun diserahkan pada pangeran Munjong Sebenarnya Munjong seperti ayahnya, yakni Sejong, ia banyak mempunyai kemampuan lebih dalam memajukan Chosun Sejak ia masih jadi pangeran mahkota Dengan prestasi memajukan ilmu berketahuan dan militer mendampingi ayahnya Sayangnya ia mempunyai penyakit berat dan diperkirakan tidak lama lagi umurnya Sementara calon pengantinya adalah putra mahkota yang masih anak-anak Dia adalah pangeran Danjong Atas kekhawatiran dengan anaknya yang masih kecil dan akan segera menjadi Raja ini Sementara ada kabar adik Raja Munjong, yakni pangeran Chosun yang menunjukkan sikap seperti bersiap berencana memberontak Para menteri lawan politik pangeran Chosun menyarankan Raja Munjong memanggil peramal wajah yang terkenal Agar memastikan kebenaran apakah pangeran Chosun benar-benar mau memberontak Karena peramal wajah ini sangat jitu dalam membaca karakter orang dengan wajah saja Namun sang peramal kaget saat menghadap malah dipentak ke Raja Munjong Dan Raja berkata apabila mendengar satu saja ada masyarakat yang mengeluh karena ditipu sang peramal di luar sana Maka Raja tak asyikan akan menghukumnya Peramal itu pun diusir dari hadapan Raja Naik Yung yang peramal yang masih termangu akibat dimarahi Raja Tadis yang tiba-tiba mendengar keributan di luar kamarnya Ternyata adiknya Beng Jun sedang berusaha mengusir serombongan orang asing yang datang malam-malam ke rumah Penglihatan Naik Yung sangat tajam Ia mengetahui di barisan orang-orang asing itu adalah baginda Raja Munjong penguasa Chosun Sementara adiknya secara konyol mengira Naik Yung sedang bercanda begitu ia menyembah orang asing itu Raja khusus datang malam-malam disana supaya orang-orang di istana terutama mata-mata Pangeran Sunjang Tidak mengira Raja meminta bantuan peramal mengingat saat di istana Raja memarahinya Malam itu Raja mengatakan peramal boleh ke istana menyamar menjadi anak buah Perdana Menteri Kim untuk melihat satu-satu wajah kerabatnya Terutama Pangeran Sunjang yang diisukan hendak kudeta saat dirinya nanti meninggal dan digantikan putra mahkota Danjong yang masih kecil itu Sang peramal sempat menatap lukisan di tempat sempah yang dia mendapat digurat wajah di lukisan adalah orang yang punya sifat kejam dan rela menyingkirkan saudaranya untuk kekuasaan Ternyata itu lukisan sosok Li Bangwon, Raja pendahulu Chosun Kakek dari Raja Munjong yang sekarang Satu persatu kerabat Raja diteriti wajahnya oleh sang peramal wajah Supaya ia bisa dengan detail memandang muka targetnya Raja memberi lukisan pada masing-masing kerabat supaya mereka konsentrasi pada gambar sehingga peramal bisa membaca mimik muka dengan luasa Menurut sang peramal, para kerabat Raja yang sudah didatanginya tidak ada yang punya gurat wajah memberontak atau kedengkian pada Raja Tinggal satu yang belum, yakni Pangeran Suyang Raja hanya memberitahu di mana istana Pangeran Saudara tirinya itu berada Sementara seperti kerabat lain yang telah didatangi, Nek Yun sang peramal tidak pernah bertemu dengannya Raja hanya meminta Nek Yun berhati-hati karena Pangeran itu sangatlah licik Saat ia menunggu, seseorang datang dengan pakaian bangsawan Peramal bertanya pada Kasim, apa ini Pangeran Suyang? Kasim mengiakan Sang peramal tidak tahu bila Pangeran sudah tahu rencana Raja untuk menelitinya Sehingga ia telah menyuruh kaki tangannya menyamar sebagai Kasim dan yang satunya pura-pura jadi Pangeran Suyang sendiri Peramal sempat mau tertawa melihat orang yang disangkanya Pangeran itu memadang lukisan yang diberikan Esoknya Nek Yun melaporkan bahwa Pangeran Suyang tidak punya wajah memberontak bahkan cenderung bodoh Raja heran atas ramalan wajah Nek Yun Raja memandang sedih anaknya yang masih kecil dan akan segera naik taktah Sementara ada rencana kudeta dari paman anak itu sendiri Tapi ia tidak bisa membuktikannya Karena kealian membaca karakter dari wajah Nek Yun diserai tugas sebagai panitia penerimaan pegawai istana Tak diserai ke anaknya yang bernama Jin Hyung juga ikut dalam tes itu dan lolos ke tahap akhir Terpaksa ia pura-pura tidak mengenalinya Di belakang ia sempat memarahi anaknya karena dari kemampuan meramalnya Jin Hyung akan bernasib tidak baik jika menjadi calon pejabat istana Tetapi akhirnya Nek Yun menyetujui keinginan putra satu-satunya itu Hari yang dikhawatirkan tiba Raja Munjong meninggal akibat penyakit kronisnya Perdana Menteri yang kapan hari tahu laporan Nek Yun mengenai Pangeran Suyang pada Raja Dan mengatakan tidak berbahaya Kini Perdana Menteri menyuruh Nek Yun melihat kembali wajah Pangeran Suyang Karena ia datang dalam upacara pemakaman Raja Munjong Betapa kagetnya Sang Pramal ketika ia tahu Pangeran Suyang yang ditemunya kemarin ternyata hanya anak buah dari Pangeran Sementara Pangeran Suyang yang asli terlihat jelas tanda guratan wajahnya sebagai seorang yang ambisius dan gejir Serta akan tega menyingkirkan saudaranya sendiri sekalipun Wajah Pangeran mirip dengan lukisan Raja Li Bangwon atau Taejong yang ada di tempat pemujaan kemarin Malamnya Nek Yun diculik sekelompok orang Sementara yang menginterogasinya memakai topeng Ia ditawari untuk bergabung dengan yang kuat di istana sekarang Yakni kubu Pangeran Suyang atau ia akan celaka Nek Yun dilempar begitu saja di depan rumahnya saat semua selesai Sekelompok prajerit untusan Perdana Menteri Kim bergerak menuju tempat Pangeran Suyang yang sedang berburu di hutan Kepala pengawal istana dengan tegas mengatakan kedatangannya adalah untuk memeriksa beberapa jumlah prajerit bayaran Pangeran Tetapi Pangeran dengan nada mengejak cukuplah punya dua pengawal untuk menghabisi Harimau Ini sindiran untuk Perdana Menteri yang jadi lawan politiknya yang dijuluki Harimau Cosun karena wibawa dan keberaniannya Sementara Pangeran sendiri dijuluki orang-orang istana sebagai serigala karena kelicikannya Sejurus kemudian Pangeran malah membidik ke arah kepala pengawal Tetapi panah itu sengaja mengenai tali topinya Dan di belakang para pasukan istana muncul rombongan para prajerit pangeran yang membawa Harimau Yang telah mati terkena panah buruan mereka Ternyata malamnya Harimau itu digantung di depan halaman rumah Perdana Menteri Ini jelas ancaman langsung untuk Perdana Menteri yang berjuluk Harimau Cosun Di istana pribadi Pangeran Soyang malam itu diadakan pertemuan terbuka sebagai acara berkumpulnya para pendukung kubu serigala Perubahan politik istana sejak munjong meninggal membuat orang-orang ketakutan dan terpaksa banyak yang mendukung Pangeran Ketimbang kubu Perdana Menteri yang tetap setia pada Pangeran Jinik Yakni Pangeran Danjong yang kini menggantikan munjong sebagai raja Kurang ajarnya Soyang memakai baju kebesaran alam marhum saudara tirinya menandakan ia siap merebut tahta dari Raja Kecil Danjong Bahkan ia membuat kursi seperti singgah sana Raja Chosun Para penjilat yakni saudagar-saudagar dan pengusaha tahu posisi Pangeran lebih kuat saat ini berbondong mendukung Soyang Namun rupanya Soyang tahu mana yang benar-benar mendukungnya atau hanya menjadi mata-mata Perdana Menteri Salah satu wanita pengusaha ini dihabisi saat itu juga dihadapan para tamu Raja Danjong membaca wasiat ayahnya dan mengatakan ia harus percaya dengan Nek Yun Sang Pramal Nek Yun langsung mengatakan bahwa Pangeran Soyang punya ciri wajah pengkhianat Wajahnya mirip lukisan Li Bangwon kakek Boyut Danjong yang dulu menyingkirkan ayahnya sendiri untuk Nek Tahta Malam itu Raja Danjong ditemani Pangeran Soyang yang beralasan mau berpamitan karena akan ditugaskan ke Kerajaan Ming dalam waktu dekat Sebenarnya ia punya rencana licik untuk Raja kecil ini Diam-diam Pangeran membawa jarum yang dibaluri ramuan yang fungsinya mencelakai Pangeran secara halus Dengan harapan akan sakit beberapa hari ke depan baru setelah itu meninggal Tetapi usahanya belum berhasil karena Raja menoleh Raja yang polos itu mengatakan bahwa Perdana Menteri dan Pramal memberitahunya soal kemungkinan kudeta Pangeran Soyang Tentu Serigala ini dengan mudah meyakinkan Pangeran bahwa ia adalah seorang paman yang baik Yang selalu mengajaknya bermain saat masih kecil dulu Mana mungkin menyingkirkan teman bermainnya Saat mau melancarkan rencana kedua kali tiba-tiba pengawal geliran jaga datang membuyarkan rencana itu Raja diam-diam mempelajari gurat wajah seperti yang dikuasai Nek Yun Sehingga ia akan yakin pamannya orang baik atau jahat Perdana Menteri dan Nek Yun berusaha mencari cara agar Raja kecil itu bisa diyakinkan bahwa Pamannya adalah musuh dalam selingkut yang harus segera dihukum sebelum terlambat Paginya Nek Yun mendengar Soyang sedang sakit dan dirawat Ini kesempatan baik menjalankan rencana untuk meyakinkan Raja Danjong dengan cara membuat tanda wajah pada Soyang Sementara di tempat penerimaan pegawai panitia melihat tanda kuning dalam surat ujin yang itu artinya peserta adalah orang bawaan Perdana Menteri Kim Jin Hyong mengetahuinya para petugas sebenarnya keberatan dengan sistem KKN ini Namun ini lebih baik bagi mereka agar istana banyak dipenuhi orang-orang Perdana Menteri untuk menahan dominasi Pangeran Soyang Dan Nek Yun bersama tabib temannya malam itu memasuki kamar Pangeran dengan mengelabui penjaga bawa mereka utusan Raja Danjong untuk memeriksa kondisi Pangeran Tujuan mereka satu yakni memberi cap kening Pangeran berupa tiga titik sejajar sebagai tanda orang itu adalah berbahaya agar nanti Raja mengenalinya sebagai orang jahat sesuai dengan buku yang dipelajarinya Mereka terpaksa harus membius Pangeran agar tidak mengenali Nek Yun ada di antara tabib itu Namun bius itu waktunya sangat terbatas dan mereka harus cepat Untunglah mereka selesai saat bius berhenti bereaksi Saat sidang sarjana dan para calon pegawai baru Jin Hyong si anak menik Yun sang peramal melaporkan pada Raja tentang adanya KKN di penerimaan pegawai istana Mereka adalah orang-orang Kim si Perdana Menteri Mula-mula Raja hendak mengeluh tentang perbuatan tidak terpuji Menteri Kim pada Pangeran Soyang Namun saat ia melihat kening pamannya itu Raja KKN Itu tanda persis yang ada di buku bahwa ia adalah Serigala berbahaya Sama dengan tanda Raja Lee Bang Won kakek wujudnya Raja itu memerintahkan Menteri Kim yang sebenarnya juga ia mulai tidak percaya padanya akibat laporan KKN kemarin untuk mengasingkan pamannya segera Kim langsung mengumpulkan orang-orang terdekatnya dengan rencana mereka akan menyerbu Suyang saat perjalanan keming Karena ia akan hanya membawa pengawal dari istana saja Prajurit bayarannya tidak ikut dan akan hanya ada di markas kediaman Suyang Perdana Menteri Murka saat ada yang melaporkan adanya tanda kuning di soal ujian penerimaan pegawai Dan orang itu adalah anak peramal yang dipercayanya selama ini Situasi ini dimanfaatkan oleh Pangeran Suyang dengan menyuruh orang-orangnya pergi ke tempat Jin Hyong berada dan melukai matanya Supaya orang menyangka Perdana Menteri Kim lah otak dibalik ini semua Karena Jin melaporkan pada Raja tentang indikasi KKN oleh Perdana Menteri Berita tentang penyiksaan pada Jin Hyong sampai pada pamannya Dan benar ia mendapati keponakannya itu dalam keadaan luka parah di matanya Tabib yang ada mengatakan sudah tidak bisa menolongnya lagi Jin Hyong akan buta selamanya Ini membuat Peng Hung dendam pada Perdana Menteri Ia bergegas menemui Pangeran Suyung lawan Kim Di hadapan Pangeran ia membocorkan rahasia bahwa besok akan ada penangkapan dirinya saat berjalanan ke Ming Sebaiknya Pangeran tidak berangkat Semua itu atas inisiatif Perdana Menteri Pangeran bertanya apa imbalan yang diminta Peng Jun untuk menginformasi ini Peng Jun pun memohon agar keponakannya itu nanti akan diselamatkan saat terjadi kudeta Dan Pangeran Suyung mengobatinya sampai sembuh Sepulang dari tempat Pangeran, Peng Jun memberitahu soal ini pada Nek Yun Betapa marahnya Sang Peramal saat mengetahui rencana telah dipocorkan Bodoh sekali adiknya memihak pada serigala seperti Pangeran Suyung itu Dan malam itu juga Pangeran Suyung bergerak cepat mendatangi Sang Harimau musuhnya itu Karena sudah ada alasan yang kuat untuk membereskannya Nek Jun datang memberitahu Kim tetapi sudah terlambat Pangeran dan pasukannya sudah ada di depan Kim Pangeran turun dari kudanya dan mencemuk Perdana Menteri Betapa Strateginya terbaca semua olehnya Satu pengawal Pangeran yang membawa pentungan gerigi besi menyerang Tapi Nek Jun berusaha menghalanginya Para pengawal lainnya segera merangsak dan merobohkan satu persatu pengawal Kim Sang Harimau tak gentar sedikit pun saat ia dikeroyok orang-orang Suyung Akhirnya ia tertembus beberapa tusukan pedang Namun Kim tetap berusaha tegak dan akhirnya Ini diselesaikan oleh pukulan senjata besi bergerigi tajam itu Pangeran Serigala tidak berhenti disitu saja Malam sampai paginya ia mengadakan pembersihan istana terhadap orang-orang di sekeliling raja Para kerabat yang menentangnya juga penjabat teras yang masih setia pada raja dihabisi saat itu juga Pangeran menghadap raja keponakannya itu yang sedang menangis tak berdaya disinggah sananya Suyung menyuruh para sarajana dan pejabat lain yang masih tersisa untuk berbaris di salah satu sisi Dimana sisi satunya untuk yang masih bersikukuh melawan dirinya dalam kudeta ini Tak diduga Jing Hyong yang buta itu memilih di pihak yang menentang kudeta Padahal pangeran tadi membiarkan tetap hidup sesuai permintaan pamannya Peng Hung Habis sudah pejabat yang masih setia pada raja Raja kecil cucu Sejong itu pun menangis sejari-jadinya Saat hari terang banyak orang berkumpul dan menyaksikan terjadinya kudeta di negeri mereka malam tadi Pangeran Suyung dengan pongah diiring basukannya melintas keluar tembok pota raja Nae Kyung berusaha memohon agar anaknya diselamatkan Sung yang berkata bukan salah dia menempatkan anak peramal itu di barisan sarjana yang akan dihabisi Ia telah memberi kesempatan hidup tapi anak peramal itu sendiri yang memilih jalan lain Sebagai gantinya pangeran meminta mata sang peramal untuk dicabut Tetapi rupanya pangeran hanya menakutinya Pangeran melangkah kembali ke kudanya mau meneruskan acara penggantungan sisa-sisa pendukung raja Tiba-tiba raja memanggil kedua orang kepercayaan tim itu lagi Panah ditembakkan dan Robolah Jin Hyong Nae Kyung dan Peng Joon tidak bisa berbuat apa-apa lagi Mereka mendapati keadaan menyedihkan ini Beginilah kenapa dulu Nae Kyung melarang anaknya menjadi pejabat istana Karena ia telah membaca ramalan bahwa anaknya akan celaka jika dekat dengan kekuasaan istana Itulah sejarah kudeta yang dilakukan pangeran Su yang terhadap keponakannya sendiri Anak Mu Jong yang selama Mu Jong masih hidup dahulu Ia tidak berani melakukannya karena kalah pengaruh Jo Shun resmi beralih ke pangeran Su yang putra Sejong dari selirnya Sampai ketemu lagi di kisah berikutnya yang tak kalah hebat Terima kasih atas dukungannya di channel ini untuk tetap terus bertahan Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih.